Oke mas bro dan si bro, kembali lagi dalam channel tukang game, tukang game, tukang game Dan kali ini bro, aku tidak mendium Aku untuk konten kali ini mau ngasih informasi yang sangat unik dan sangat valid kepada kalian semua bro Tentang kedaraan apa sih yang paling kuat di GTA San Andreas Dan jawabannya adalah ini bro, di depan kita ini bro Kereta Trem, ya Kok Trem pula bang, yang paling kuat bang di GTA San Andreas Kalian tonton bro, biar tau alasannya bro Setidaknya aku punya 3 alasan ya 3 alasan valid, gue bilang lagi valid, sangat-sangat amat valid Kenapa gue bilang, Trem ini sebagai kendaraan paling kuat Kendaraan paling powerful ya, di GTA San Andreas Oke apa aja itu bro, cek hidup langsung bro Dan yang pertama adalah Nah alasan pertama adalah, kereta Trem tidak bisa dihentikan bro Bahkan ini sebagai pembuktinya, gue udah bangun blokade ya Kendaraan-kendaraan besar seperti pesawat, helikopter, truk, tank bahkan, dump truck semuanya Kendaraan-kendaraan berat tidak akan bisa menghentikannya Kalian lihat tuh, itu dia mau lewat Itu dia mau lewat, Trem ya Kalian lihat, kalian lihat, kalian lihat bro Tidak bisa dihentikan bro Ha, UTA, kemual, terlemper semua Helikopter dan segala macam Ha, bahkan pesawat tembus bro Gak bisa menghentikan bro Kita kejar dulu ya Itu dia hal uniknya tadi bro Ketika kita ngehalangi dia pakai pesawat bro Dia sistemnya itu gak didobrak ya bro Tetapi dia bakal tembus gitu bro Itu dia uniknya Itu dia uniknya bro Ketika gini ya Gua ulangi lagi, sorry agak gue bolet-bolet Ketika kita taruh kendaraan yang sepertinya nih bakal mampu nih Untuk menahannya Eh, ternyata si Trem tadi punya cara Yaitu dia ditembusnya aja bro, bukan didobrak ya Dia kayak punya ilmu penembusan diri gitu bro Penembusan diri apa sih Lebih lengkapnya kalian tengok aja nih ya Gua juga udah coba menghalangnya tuh gak dengan kendaraan Tetapi dengan objek bro Objek kayak tembok dan sebagainya Ini maksud gue bro Gua udah bangun objek kayak tembok, semen, pintu, dan segala macam ini Untuk memblokade jalur Trem bro Apakah bisa bro, apa yang akan terjadi ini ya Inilah yang akan terjadi bro Ketika kita membangun objek di tengah jalur itu Untuk memblokadenya bro Lihat deh ya Ini dia bakal terjadi bro Seperti gue jelasin tadi Ini dia, ini dia yang gue maksud Dia bakal tembus bro Cingkal sekali bro Berarti emang betul-betul Si Trem ini Dengan cara apapun Tidak bisa Kita hentikan bro Apapun caranya Tidak akan bisa Kita hentikan Dia bakal terus melaju Melaju dan melaju Mau apapun ditaruh di depan sana Di depan jalur dia Di slow motion Eh bro Kalau kira-kira kayak objek tari yang Sepertinya Gak mungkin lah bisa ditembusnya Eh Ditembusnya bro Dengan cara menembusnya Dengan cara maksudnya Kayak penembusan diri gitu bro Bukan di Kayak didobrak gitu ya Tapi ditembusnya aja gitu bro Kayak hantu gitu bro Sekali lagi gue bilang ya Oh gue jelasin nih bro Ini bukan mod Ini emang bawaan asli Dari game GTA San Andreas Dari Ori Dari pabrik sana bro Memang kayak gini lah sistemnya deh bro ya Sistemnya itu dibuat dia Gak bisa dihentikan Dengan cara Apapun bro Mau kalian taruh apapun di jalurnya itu Bakal di slow motion Bakal ditembusnya Itulah alasan yang pertama bro Alasan pertama adalah Dia Tram ini Tidak bisa dihentikan Ya Kita masuk ke Alasan kedua Alasan kedua adalah Tram tidak bisa dihancurkan Nah ini gue akan buktikan pada kalian bro Ini gue udah punya basoka Yang siap untuk menghancurkan tram tersebut Kalian lihat ya Bentar 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 Kita dekatkan dulu ini Tramnya ini bro Oke Tidak hancur Tidak hancur dia bro Dia tetap berjalan Kita kejar dulu Oke Padahal gue udah pake basoka loh Tapi dia tetap Utuh Tidak Seperti tidak terjadi apa-apa Kayak debu aja gitu bro Kayak gak ada apa-apa Tramnya tadi ya Oh gimana kita kalo pake tank Kalo pake basoka tadi Agak ribet juga ini Kita harus Terus pake rocketman gini Oke kita pake tank ya Oke kita pake rino Rino mana rino Rino Ayo 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 tank maju lah Ayo Oke Oke Salah itu ya Yang ini kan yang paling kuat bro Kalian lihat Nah Kalo kendaraan biasa Di tank gue langsung Langsung Leda Tram berbeda bro Oh ini Tidak Oke Tembak Oke Oke Tetap tidak terjadi apa-apa Oke 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 Berbeda dengan kendaraan lain bro Kalo kendaraan lain itu Misalnya nih mobilnya Kalo aku tembak Dia bakal langsung meledak ya Bu Langsung Langsung berhamburan Langsung ya Langsung Langsung Tram ini Aneh kali memang bro Kuat sekali Powerful sekali Mau gimana pun caranya Kita tidak akan juga bisa menghancurkan Tram ini bro Jadi Gimana pun caranya Gimana pun caranya Kita tidak bisa menghancurkannya Itulah alasan kedua gue bro Gue bilang Kenapa Tram ini dikatakan Sebagai Kendaraan paling tangguh Ataupun paling kuat Ataupun paling Powerful Di GTA San Andreas Yang pertama tadi Tidak bisa dihentikan Yang kedua Tidak bisa dihancurkan Oleh Apapun itu bro Tidak bisa Macem Ada kejadian Ya Kita masuk Alasan ketiganya Apa itu Check it out Ya Alasan ketiga adalah Tram terus Melaju Tanpa henti Maksudnya Maksudnya gini bro Setiap detik Setiap menit Setiap jam Setiap hari Selama kita main GTA ini Ya Tram ini akan terus Melaju bro Berbeda dengan Kereta api biasa Dimana Kalau di stasiun Dia berhenti Atau misalnya Kita jegat Kita Kita ambil kereta apinya Kan bisa berhenti gitu Kereta apinya Berbeda dengan Tram ini bro Tram ini Bakal terus melaju bro Apapun yang akan terjadi Selama kita terus Memain GTA Ya selama itu pula bro Si tram ini Bakal terus bergerak Bakal terus berjalan Mengikuti Jalur keretanya bro Sampai Apa itu Ini dia Gak ada kantornya Gak ada apanya Ya kan Gak pernah kehabisan Energi lah dia Jadi sangat layak lah Kalau alasan Tidak Bisa berhenti ini Atau Terus melaju ini Gue masukkan juga Sebagai alasan Kenapa tram Gue bilang Sebagai Kendaraan Terkuat Atau paling kuat Paling powerful Di GTA San Andreas Karena Energinya Gak habis-habis ya Dia terus melaju Jadi yang pertama tadi Tidak bisa dihentikan Yang kedua Tidak bisa dihancurkan Yang ketiga Tram Akan terus Melaju Setiap waktu Tanpa Henti Ingat Tanpa henti Terus Melaju dia Oke bro Jadi aku rasa Gitu aja lah ya Video gue Kali ini yang agak berbeda Biasanya gue Mendium ya kan Ini gue ngasih sedikit Ilmu pengetahuan Untuk kalian semua Ilmu yang sangat palit Tentunya Tentang Kendaraan paling kuat Di GTA San Andreas Yaitu tram ini bro Kalau kalian suka Bisa diapa Bisa di like Subscribe dan komen Share teman-teman Semua Video tukang game kali ini Sampai jumpa bro Di video-video Tukang game selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Cabru Dadah Sampai jumpa Siam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax